Hai udah nyala ya ha halo bosku teman-teman mungkin sebagian udah nonton video saya sebelumnya tentang gimana teman-teman bisa dapatkan karir di Bali buat teman-teman yang ingin cari kerja di Bali berkarir di Bali tinggal di Bali berkarya di Bali temen-temen bisa tengok video saya sebelumnya silahkan cari di di YouTube saya karena saya tidak tahu saya belum tahu gimana cara include link di dalam video tersebut tapi temen-temen bisa lihat dan untuk kali ini di episode kali ini saya pengen ngebahas sesuatu yang mungkin agak lebih ceruk hal yang ingin saya bahas adalah kurang lebih kira-kira berapa sih biaya hidup di Bali dan take for your note please inform bahwa biaya hidup yang akan saya bahas ini gak melunggu tentang berapa banyak uang yang keluar tiap bulan bisa jadi perhari bisa jadi perminggu atau mungkin per transaksi Oke setidak-tidaknya ada banyak hal saat temen-temen memutuskan untuk keluar dari uang nyaman sudah nyaman temen-temen keluar ke kota lain dan kemudian memutuskan untuk merantau cari kerja dan hidup di tempat lain tapi setidaknya kalau misalkan temen-temen pindah ke Bali saya bisa terangkan saya bisa ceritakan dan saya akan secara detail berusaha untuk sharing kepada temen-temen Oke setidaknya ada lima poin and check this out jadi 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 per 2018 akhir saya memutuskan untuk pindah ke Bali memutuskan untuk bekerja di Bali karena saya juga cukup banyak punya temen yang sangat-sangat berjasa buat membantu saya untuk bisa berkarir dan berkarya di Bali saya kemudian akhir Desember bukan akhir sih awal Desember 2018 saya memutuskan untuk pindah ke Bali Kenapa pindah ke Bali karena menurut saya Bali adalah tempat yang beda vibenya terutama untuk bekerja dibandingkan dengan Jakarta misalkan Surabaya dan banyak kota-kota yang lainnya Yogyakarta dan segala macam cuman sebelum kalau misalkan temen-temen kerja ya temen-temen temen-temen berharap untuk bisa 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 hidup kembali sebelum temen-temen katakan temen-temen sudah punya kerja dan sebelum temen-temen bisa bergaji tentu saja ada banyak sekali biaya yang harus temen-temen perhatikan harus kalian perhatikan sebagai modal sebelum hari gajian datang oke setidaknya ada lima poin lima hal utama kalau misalkan temen-temen mau tambahin silahkan di kolom komentar tapi bagi saya sepengalaman saya selama satu tahun lebih tinggal di Bali ada lima poin terutama yang harus kalian perhatikan saat dunia ke Bali yang pertama adalah tempat tinggal saya sangat tidak sarankan temen-temen untuk tinggal atau mumpang di rumah keluarga kalau misalkan emang diminta di suhu dan menempati satu tempat tinggal tanpa keluar biaya it's fine tapi bagi saya saya harus dapat tempat tinggal aduh sorry sampai hampir nyiler di episode kemarin juga saya hampir nyiler anyway tempat tinggal yang paling realistis yang mungkin bisa kalian dapatkan adalah otomatis ngekos nah yang perlu temen-temen ketahui disini bahwa setiap daerah mempunyai range harga yang berbeda untuk ngekos mungkin temen-temen memutuskan untuk kontrak ya kalau misalkan temen-temen ada duit nggak masalah tapi bagi saya pribadi ngekos adalah pilihan yang paling realistis kos yang ada di dan pasar tempat saya tinggal sangat berbeda dengan kos yang ada di misalkan di kute di seminyak di umbut di sanur dan segala macam dulu dulu langsung saya sebut akai sewaktu saya pindah kembali saya dalam kondisi sudah bekerja dan kos pertama saya itu harganya satu setengah juta cukup mahal bahkan berkesan sangat mahal tapi fasilitas yang saya dapatkan sangat lengkap mulai dari kamar mandi dalam AC internet terus jasa bersih-bersih tempat sampah rutin dan segala macam semuanya sudah lengkap tapi sekali lagi kalau misalkan temen-temen fresh graduate belum dapat kerja yang oke jangan memaksakan diri untuk cari kos dengan harga yang sedemikian oke sekedar tips teman-teman kalau misalkan bingung menentukan agaran untuk tempat tinggal ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa kos atau tempat tinggal jangan sampai melebihi sepertiga dari gaji teman-teman misalkan gaji teman-teman 3 juta maka jangan sampai kos nyari kos yang lebih dari 1 juta kenapa? karena akan menggambung banyak sekali kebutuhan penggambungnya masih harus makan masih harus misalkan beli pulsa dan segala macam dan segala oke kos pertama saya 1,5 juta tapi begitu saya pindah kos karena saya pindah kerja ke ujian saya pindah ke daerah batu bulan yang hanya 1 juta setelah saya pindah ke tempat yang 1 juta ini jadi saya memutuskan pindah lagi masih di daerah batu bulan dengan harga 800 ribu percaya atau tidak? saya sudah dapat AC kamar mandi dalam spring bed dan dapur nah hal-hal ini harus teman-teman pertimbangkan karena ada juga yang 400-300 tapi kamar mandi luar dapur bersama dan segala macam it's up to you silahkan perhitungkan sendiri nomor 2, konsumsi tiap harinya saat saya masih kerja di Denpasar saya kerja di Sanur saya bisa teman-teman makan sehari cuma 25 ribu bahkan kurang kenapa? biasanya sih saya beli nasi goreng saya mungkin agak terlalu medit agak terlalu pelit karena kadang-kadang saya makan sehari cuma 2 kali tapi ternyata dalam 1 hari kalau misalkan teman-teman islahnya benar-benar ngirit dan kebetulan di kawasan teman-teman ada dapur ada kompor mungkin ada alat-alat masak mungkin agak modal ya kalau misalkan teman-teman mau mengadakan itu di awal tapi percaya teman-teman kalian bisa hidup sehari hanya dengan 15 ribu I swear ga dan itu kejadian sama saya kenapa? karena saya masak sendiri entah bikin mie teman-teman bisa ke minimarket beli apa sih sayur setiap yang harganya 8.500 dan itu bisa makan 2 kali saya beneran beneran yang terjadi sama saya seperti itu tapi pengalaman yang berbeda bisa jadi berjadi kepada orang yang berbeda oke? kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk makan masakan orang misalkan di warung warung ayam nasi ayam segala macem rangenya kurang lebih tapi antara Rp10.000 sampai Rp25.000 pun ada agak kurang bijaksana apabila kalian masih kerja dengan gajian sekitaran bergajian pasar 2,7 tapi sudah memutuskan untuk memilih makanan-makanan yang seharga satu porsi maaf satu kali makan lebih dari Rp20.000 tapi ya sekali lagi terserah teman-teman di tempat saya kerja di Umbun masih sangat banyak makanan yang harganya Rp10.000 sampai Rp15.000 hal ini berlaku di seluruh bari yang saya jamin mau ada keabanan dari kutel-kutel agak susah sih dicambu juga agak susah tapi pasti ada tapi pasti ada teman-teman kalau misalkan mau sedikit masuk-masuk ada warung jawa ada warung muslim jual-jual makanan Rp10.000 Rp15.000 sampai Rp20.000 itu masih ada sekali but once again I tell you masak sendiri kalau misalkan kalian ngkos di tempat yang di dalam ada kamar-kamar di dalam dan apa kompor peralatan sendiri akan jauh lebih murah sekalipun awalnya pasti mahal untuk kompor gas wajan spatula dan segala macam anyway but that is how we eat everyday yang ketiga transportasi awalnya saya memutuskan untuk tidak pakai motor karena dari kosan menuju tempat kerja itu cukup jalan tapi tapi ternyata kebutuhan saya untuk mobile luar biasa tinggi sehingga saya harus bawa motor saya dari Malang ke Denpasar dengan harga Rp900.000 biaya kirimnya kalian bisa mengandalkan gojek bisa geret pengguna pengguna transportasi online silahkan tapi ada banyak sekali tempat tempat di Bali yang melakukan restriction atau larangan terhadap transportasi online dicambul banyak sekali place restrictionnya di Ubud ada place restrictionnya sehingga gerak kalian agak akan terbatas kalau misalkan hanya menggunakan transportasi online nyewa juga bisa jadi omisi motor-motor sekelas Vario Scoopy segala macem itu Rp500.000 sampai Rp600.000 dalam 1 bulan belum termasuk bensin oke perhatikan itu baik-baik transportasi mungkin jadi pertimbangan sekunder tapi ternyata sangat penting kalau misalkan kalian sudah kerjanya lumayan oke kalau saya boleh range kurang lebih gaji 4-5 juta mungkin kalian bisa mulai pertimbangan untuk cucil motor tapi percayalah kalau misalkan kalian cucil motor dengan KTP kalian luar Bali akan ada biaya tambahan atau mungkin harganya kadang-kadang dinaikan sedikit nah transportasi akan sangat susah kalau kalian gak punya kendaraan pribadi karena disini hampir gak ada angkot oke ada satu bis namanya bis Sarbaginta tapi itu kayak satu kali dalam 2 jam lewat di bypass it's going to be very hard they're difficult for you to find public transportation kecuali taxi oke nomor 4 biaya untuk hangout nah hangout saya bedakan dengan vacation nomor 5 adalah vacation hangout itu adalah kalian mau nongkrong mau ngopi disini banyak sekali orang menjualan nasi jingo kalau misalkan temen-temen mau nongkrong yang kurang bisa nasi jingo tempat nongkrong tempat nongkrong juga banyak range harganya juga sangat-sangat terjangkau mau kalian cari yang masih angka 10 ribuan masih banyak sekali terutama di daerah pasar kecuali kalau kalian ke kute dan ke beberapa tempat seperti La Vela Omnia ya ya kalian mungkin satu kali gaji habis disitu tapi that's not my kind of place teman-teman memutuskan itu juga oke tapi itu bukan tempat yang menurut saya cukup oke buat hangout hangout mungkin di warung kopi atau mungkin kalau misalkan kalian mau hangat kalian nongkrong beli kosan kalian beli aja ini ini saya saya biasanya beli kopi satu ini satu renceng satu apapun itu kemudian saya undang temen-temen untuk main kekosan yaudah main kekosan ada internet saya bisa beli saya bisa beli makanan dalam satu bulan itu snack paling arti seratus ribu saya bisa makan seratus ribu sampai dua ratus ribu dan saya ajak teman-teman untuk main kekosan dini instan segala macem ya pokoknya itulah it's going to be very much saving for you daripada nongkrong di cafe meskipun cafe di Bali relatif masih hitungan puluhan ribu dan masih sangat banyak oke yang kelima adalah vacation 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 disini ada yang gratis ada yang enggak teman-teman kalau misalkan mau ke tempat-tempat seperti danau buian saya terakhir kali ke danau buian itu enggak dimintain uang masuk cuma modal uang bensin aja selain itu teman-teman juga bisa pergi ke tempat-tempat well of course Bali gitu teman-teman bisa ke pantai bisa ke ke kute ke kute ke sanur ke pantai balangan agak susah sih kalau misalkan mau ke pantai balangan karena jalannya akan naik turun pantai balangan ini kalau enggak salah sebelum ke arah GWK agak lupa saya tempatnya cuma tempat-tempat tersebut kalau mau vacation umumnya gratis hanya saja beberapa tempat juga masih memberlakukan biaya masuk dan tiket buat parkir yang kadang-kadang bisa dipatok sampai 5 ribu well it's not going to be very expensive teman-teman teman-teman masuk aja disitu bayar tiket parkir berkarcis parkir mungkin bawa makanan sendiri kalau misalkan ada uang lebih bisa beli makanan di tempat well it's not going to be very expensive teman-teman juga bisa ke Ubud di Ubud ada campuran rich walk teman-teman bakal bisa ada itu kayak semacam apa sih jalan ke tapak gitu loh pakai paving atau pokoknya sudah sudah di setting supaya teman-teman bisa kalian bisa jalan disitu sama teman-teman it's going to be very great vacation for you tempat rekreasi yang oke punya gak terlalu banyak biaya dan yang pasti bikin teman-teman jadi refresh sehingga teman-teman gak cuma ke mal lagi ke mal lagi ke tempat-tempat yang relatif modern sekalipun ada pasaran mall 21 level 21 ada pasaran non di kute juga banyak sekali tempat vacation seperti diskotik club dan segala macem but once again it will cost you a lot of money nah at last but not least selain 5 point yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman juga harus mempersiapkan biaya untuk kebutuhan teman-teman sendiri kebutuhan kalian sendiri apa biaya tambahan tersebut well sekedar beli sabun sampo pasta gigi apalagi banyaklah krim rambut kebutuhan-kebutuhan yang lain yang primer yang penting misalkan kalian adalah wanita kebutuhan kewanitaan parfum deodoran dan baju sepatu aparel itu penting karena agak mustahil juga kalau misalkan kalian pindah ke Bali dan hanya bermodal baju yang kalian bawa dari Jawa bawa dari rumah tanpa kemudian mempertimbangkan bahwa beberapa bulan kemudian pasti akan butuh baju baru kaos kaki baru dan segala macam masukan itu ke dalam agaran kalian yang percaya sama saya harganya tidak akan beda jauh dengan yang ada di pulau Jawa it's going to be relatively the same dan mari kita recap selain 5 poin tadi sorry nyontek kan selain 5 poin tadi mari kita ulangi teman-teman kalau misalkan memutuskan untuk berkarir nyari kerja atau mungkin masih kuliah di Bali maka akan ada beberapa biaya yang harus kalian keluarkan yang pertama biaya tempat tinggal ngekos di daerah-daerah pasar itu relatif murah karena bukan daerah wisata utama dengan budget 800 ribu kosannya umumnya sudah sudah oke sudah pakai kamar mandi dalam karena saya pribadi tidak suka bagi-bagi privasi dengan kamar mandi luar seperti yang 300 ribu dan 400 ribu tapi it's again up to you yang kedua ada konsumsi tiap hari saya pribadi punya aturan sendiri bahwa saya tidak boleh makan lebih dari 50 ribu rupiah per hari saya harus mengakali itu baik beli di luar maupun masak tidak boleh lebih dari 50 ribu rupiah per hari bahkan kalau kurang itu akan lebih baik yang ketiga adalah transportasi karena saya sudah punya motor saya memutuskan untuk ngirim motor saya dari Malang menuju dari pasar dengan harga 900 ribu teman-teman mungkin memutuskan untuk nyewa it's up to you bisa sampai 600 ribu 700 ribu dalam sebulan atau mungkin kalian sudah gajinya oke dan memutuskan untuk ngicil it's up to you wah transportasi gojek juga banyak sekali hanya saja perhatikan bahwa rangkot sangat sangat luar biasa sulit mempertemukan yang keempat adalah biaya untuk hangout untuk ngopi rata-rata di Bali dan pasar biaya untuk ngopi untuk hangout untuk mongkrong itu masih itu puluhan ribu cukup jarang yang menyentuh ratusan ribu kecuali di pusat-pusat pelajaran dan kalau misalkan kalian mau duang duit bisa yang kelima adalah vacation tempat-tempat main tempat-tempat berwisata banyak yang gratis dan bagus terus danau guyan it's a very good place sanor is a very beautiful place kutel canggung pantai berawa teman-teman kalau misalkan mau ke desa panglipuran bisa ke Nusa Dua bisa jimbara banyak kekalindaan satu point plus yang paling penting adalah perhatikan biaya untuk kebutuhan pribadi biasanya biasanya saya untuk kebutuhan pribadi dalam satu bulan tidak pernah lebih 200 ribu untuk campur untuk sabun sejenisnya sejenisnya plus juga pakai internet jangan lupa Nusa jangan lupa akan tulis tetap includekan termasuk baju tas dan segala macam yang untungnya masih relatif sangat mencakap oke kalau misalkan kalian ada point lain yang mau ditambahkan silahkan masukkan di video i'll be very appreciative om swastiastu terima kasih selamat menikmati